Mudahnya tol sambernya balik papan versus tol di Jawa Kalau di tol Jawa, supir itu gampang ngantuk Coba dong kayak di tol balsam Jalanannya tuh sengaja dibikin bergelombang Bukan karena kadang mampu bikin yang mulus ya Tapi sengaja itu biar supir kayak ngantuk Tiap mata handak terpajam, eh terbangun pulang gara-gara terluncat Jangankan supir penumpang handak murinya aja terbangun Mantap lho, pantas aja mahal harga tolnya Kalau di tol balsam, kamu harus menempuh kurang lebih 60 kilo Untuk bisa mampir di rest area Jadi kalau kamu kebelet handak bekamnya atau behera Sambil mengikut batu, kamu alihkan aja pikiran Melihat di kanan-kiri kelapa sawit berhektare-hektare Karena jua bermurah tuh minyak goreng Masih ada bekami? Ya tahanin aja lah Bisa aja kita lajuin di mobil Melebihi batas kecepatan maksimum tol yang jarinya 80 km per jam Nah kayak orang-orang tuh laju banner ya Mendak bekami jua tuh kayaknya tuh Aman aja tapi well Kan disini kadang ada speed gun pemantau kecepatan Kalau di Jawa, denda kamu 500 ribu atau di penjara 2 bulan Kalau disini, dendanya dibayar nyawa aja paling Nah akhirnya gitu sampai jua di rest area Kalau kamu bekami di toilet rest area, kamu bisa dapet pahala Hah? Kok bisa? Kalaunya nasi baik Pas masuk ke bilik, kamu harus menyeramkan Diurang dahulu Sari tau kenapa flush toilet umumnya tol balsam nih Dipencet, kada masuk-masuk nih Diurang Aduh, jijibaner ya Mutar-mutar aja ini kayak di waterboom Tiap anak bekami ada aja Diurang, ngapung-ngapung nih Tapi kalau WC lain penuh Mau kada mau ya kan Kita bantu siramkan diurang Aduh Terupada tepuk cirit di selawar Tepuk cirit di selawar Terima kasih.